Taiwan mengatakan pihaknya melihat lebih banyak aktivitas militer China di dekat pantainya selama akhir pekan, yang dilaporkan hanya satu hari setelah Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengakhiri kunjungannya ke China. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya mendeteksi 22 pesawat China termasuk jet tempur pada hari Sabtu, mengatakan bahwa 12 pesawat melintasi garis tengah selat Taiwan, pembatas tidak resmi yang memisahkan China dan Taiwan. Kementerian menambahkan bahwa pesawat tersebut juga melintasi zona identifikasi pertahanan utara Taiwan. Saat mengunjungi Beijing, Blinken mengatakan bahwa dia menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan. Beijing mengatakan bahwa pihaknya tidak mengakui garis tengah tersebut dan secara teratur mengirimkan pesawat melintasinya. Partai Komunis China menganggap Taiwan sebagai miliknya dan mengancam akan mengambil alih wilayah tersebut dengan kekerasan jika perlu. PKC tidak pernah memerintah Taiwan. PKC tidak pernah memerintah Taiwan.